Halo tubers, sehat selalu dan bahagia ya, jangan kasih kendor Wanita berjenggot ini ngaku sulit dapet jodoh, berakhir jadi panseksual Harnam Kaur, wanita keturunan India yang tinggal di Inggris itu, menceritakan kesedihannya Hidup dengan jenggot tebal Wanita 31 tahun itu sulit menemukan jodoh karena sampai saat ini dia belum bisa menemukan pria yang bisa menerima kondisinya apa adanya Harnam didiagnosa dengan kondisi polycytic ovary syndrome Kondisi dimana banyak dialami wanita yang berkaitan dengan tingkat hormon, yang tidak seimbang Setelah jenggotnya jadi banyak tumbuh di usia 11 tahun, ibu Harnam rutin membawanya ke salon Untuk melakukan waxing agar bulu di wajahnya hilang Namun prosedur tersebut membuat Harnam tidak nyaman, karena terasa menyakitkan Masa muda Harnam pun dilalui cukup sulit, karena dia menjadi target pembulian dari teman-teman di sekolahnya Tidak mau hidupnya bergantung dengan wax dan sibuk memikirkan omongan miring orang lain Harnam memutuskan untuk stop mencukur jenggotnya Masalah lainnya pun datang, dia mengaku bahwa dengan kondisinya saat ini yang memiliki jenggot tebal, dia jadi sulit menemukan jodoh Jika ada pria yang mendekatinya, biasanya Harnam hanya dijadikan bahan fantasi oleh pria tersebut Mereka hanya bersikap nakal terhadapku dan mencari tahu informasi tentang diriku Aku hanya dianggap seperti itu oleh mereka Sulit mengetahui siapa yang benar-benar tulus menyukai diriku yang sebenarnya Jelas Harnam lagi Saat berusia 21 tahun, Harnam pernah bertunangan dengan seorang pria asal India Yang bisa menerima kondisi fisiknya dengan jenggot Namun 2 bulan menjelang pernikahan, keduanya batal menikah Harnam mendapatkan banyak larangan dari calon suaminya kala itu Dia dilarang menggunakan makeup, tato, dan tindikan Kini Harnam memilih untuk menjadi panseksual Atau dia tidak melihat gender dalam ulusan cinta Pria wanita atau transgender bisa saja menjadi kekasihnya Namun sampai saat ini mengaku hanya menjalin kencan, bukan pacaran yang serius Terima kasih telah menonton!